Pucinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. & Mrs. News Kali ini kita akan membahas terkait, apa itu asteroid benuh yang berhasil dibawa NASA ke bumi Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk men-subscribe dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya Potongan batuan dari asteroid benuh mendarat di bumi setelah menempuh kejalanan selama 3 tahun dari luar angkasa Dirilis dari resmi NASA, pengiriman sampel astronomi dari luar angkasa menuju bumi ini merupakan peristiwa pertama yang dilakukan Amerika Serikat Setelah sampai di bumi, sampel asteroid benuh akan diangkut dalam tabung tertutup menggunakan pesawat menuju Johnson Space Center NASA di Houston, Amerika Serikat Selanjutnya, NASA bekerjasama dengan Badan Antariksa Kanada dan Badan Eksplorasi Jirgendara Jepang atau Saka akan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap sampel tersebut Lalu, apa itu asteroid benuh dan mengapa kebadan rangsapnya penting untuk ditemukan bumi? Benuh merupakan sebuah asteroid yang pertama kali ditemukan pada 11 September 1999 melalui survei Lelkon Lair Earth Asteroid Research atau Linear Saat itu, batuan luar angkasa ini disebut dengan 1999 RQ-36 Pada tahun 2013, seorang siswa kelas 3 bernama Mikkel Pauzio menggunakan kontes penamaan asteroid Dia memberi asteroid ini bernama Benuh Benuh memiliki tinggi sekitar 50 meter dan lebar 55 meter Asteroid Benuh memiliki diameter 452 meter dan berputar setiap 4,3 jam sekali di orbit yang berada dekat dengan bumi Asteroid ini diperkirakan adalah pecahan batuan dari sisa dari pembentukan tata surya Naza meyakini mineral di dalam Benuh bahkan mungkin berusia lebih tua dari tata surya Benuh mengandung butiran debu mikrobis yang ada saat membentukan matahari dan planet-planet dalam tata surya pada hampir 4,6 miliar tahun yang lalu Para peneliti memperkirakan Benuh memiliki peluang 1 bandit 2700 akan menunggukan dampak pada bumi saat berada dalam jarak terdekatnya dengan bumi pada akhir abad ke-22 Lalu, pertanyaannya mengapa asteroid Benuh penting diteriti Benuh memiliki ukuran diameter yang cukup besar sehingga dapat dengan mudah didekati oleh pesawat luar angkasa Kondisi ini membuat pesawat milik NASA berhasil mandarat di permukaannya pada 20 Oktober 2020 untuk mengumpulkan sampel batuan asteroid tersebut Sampel seberat 250 gram ini akhirnya berhasil dibawa ke bumi untuk diteriti pada tahun 2023 Sampel asteroid Benuh akan memperbanyak pemahaman manusia tentang asal-usul dan pembentukan tata surya Para peneliti di seluruh dunia akan melakukan penelitian untuk memahami pembentukan planet serta asal-usul bahan organik dan air yang menyebabkan ada kehidupan di bumi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!